Ada yang meranggapan kalau gak ada pingkan 200 itu gak bumi? Ya akhirnya kan gue halus sombong. Nah kalian lihat track recordnya aja. Nah sekarang kalau orang sombong itu, menurut gue ya orang sombong itu orang yang gak percaya diri. Seperti Maya itu yang menjelek-jelekan aku. Berarti dia tidak punya potensi di dalam dirinya yang bisa dipedekan. Gak ada isinya. Kalau pingkan mah gak usah dipede-pedekin. Emang udah suara bagus, kelakuan bagus. Dari zaman dahulu pingkan dikeluarin dari ratu juga meneng wae. Kalau gue ngegas juga bisa. Tapi ngapain rejeki akhirnya apa? Gue sekarang gak ada 50 perusahaan. Nah ditinggal gue suaminya malah diambil dengan Jamila kan. Kan jadi bingung dari siapa yang bingung. Gak tau yang bingung siapa. Makanya coba vokalisnya pingkan. Aman tuh suami tuh. Gitu. Lebih bahaya sih kalau pingkan mah gak. Motif siapa? Otomotif. Mbak Maya sendiri maksudnya Anen yang membuka gitu. 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 Sebelumnya sempet konfirmasi juga sih. Enggak sumpah. Gue pertamanya seneng dibayar. Tapi ya gue minta bayaran. Gue bilang al-albul aja dapet sepatu 100 juta. Pingkan mambu ini kan sahabat. Maksud gue minta duit gitu malakin orang kaya. Gimana sih? Gue orang kaya tapi gue iseng doang. Bunda bagi dong. 100 juta kayak berapa kayak gitu ya. Gue aja mau kesana tadi mau bawa tas 2 juta. Tapi untung tuh tas tuh gak kebawa. Kayaknya Tuhan gak ikhlasin tuh tas buat. Padahal cuma 2 juta doang. Ya udah emang bener ternyata. Maksudnya dengan rapi dibuat skenario-nya sehingga vlog tersebut sangat jatuhin Pingkan. Pingkan bikin apa di situ? Gak bikin apa-apa. Malah pingkan udah ajakin bendera putih kan. Maksudnya gini. Gak lucu dong kalo gue kasih tau. Gue orangnya profesional. Gue mau sama Vicky juga kalo gue ada masalah. Hari ini juga misalnya gue ada masalah sama Vicky gak ketawa kan. Tadi ketawa itu berkah. Biasa aja gue mah. Padahal gue lagi agak gedeg di mana gitu. Jadi gue play profesional aja di panggung. Jadi ya udah. Ya gimana ya udah dibayar ya. Profesional dong kita ngelawak. Yang ngelawak ini gak ada masalah pribadi segala macem. Ya udah. Jadi kalo. Jadi itu emang. Katanya kan orang kaya. Cuma perbuatannya gak kaya sih. Orang susah itu namanya. Kalau. Garib dessa muda, kata karibu. Ok. Terima kasih.